Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Rizka Janduta Sregar, Guru Bidang Studi Matematika SMA SOSPA Anijam Medan. Ayo belajar matematika, karena belajar matematika sangat menyenangkan. Selamat pagi, bertemu kembali dalam pembelajaran matematika peminatan kelas 11. Kita buka dengan lafas basmala. Oke, kita lanjut materi kita tentang trigonometri yaitu aturan sinus. Next time kita akan membahas aturan cosinus. Untuk aturan sinus, diketahui segitiga sembarang ABC. Segitiga sembarang artinya dia tidak siku-siku, tidak sama sisi, dan tidak sama kaki. Ini dia segitiga sembarangnya, kita berikan sudutnya. Sudut A, sudut B, dan sudut C. Kemudian kita beri nama sisi-sisinya. Di depan sudut A berarti ada sisi BC. Boleh dengan dua huruf berarti BC. Kalau menggunakan satu huruf, kita beri nama sesuai dengan sudut di depannya. Karena sudut di depannya dia sudut A, maka ini sisi A. A kecil ya. Kemudian di depan sudut B, ini namanya sisi B. Kemudian di depan sudut C, ini namanya sisi C. Sudah ada sudutnya, sudah ada sisinya. Oke. Untuk menentukan aturan sinus, kita beri sebuah garis tinggi. Kita tarik garis tegak lurus dari titik C ke sisi AB. Membentuk sudut siku-siku. Kita namakan dengan T. Kita mulai dari sudut A. Sin A. Sin demi, depan per miring. Depan sudut A, sudut A-nya ini. Depannya kan berarti si T ya. T per miringnya, sisi B. Berarti T per B. Dari sini kita proleh bahwa T adalah kali silang. B dikali sin A. Oke, kita cari lagi sin B-nya. Sin B, berarti sudut B ini. Sin demi juga. Depan per miring. Depannya juga T. Miringnya adalah si A. Nah, dari sini kita ambil nilai T-nya. Kali silang ya. Berarti A dikali sin B. Oke. T yang ini dengan T yang ini kan sama ya. Berarti kita samakan. T sama dengan B dikali sin A sama dengan A dikali sin B. Berarti B sin A sama nilainya dengan A dikali sin B. Oke, kita fokus ke yang ini. Kalau bentuk ini kita ubah ke dalam perkalian silang. Maka bentuknya menjadi A persin A sama dengan B persin B. Ya, jadi bentuknya A persin A sama dengan B persin B. Sudah ketemu aturan sinusnya. Jadi aturannya adalah perbandingan sisi dan sudut yang berada di depan sisi tersebut memiliki perbandingan yang sama. Oke. Oke. Maka dia rumusnya A persin A sama dengan B persin B sama dengan C persin C. Oke, inilah rumus aturan sinus. Biasanya yang dipergunakan untuk menyelesaikan itu hanya membandingkan dua saja ya. A persin A dengan B persin B atau A persin A sama dengan C persin C atau B persin B sama dengan C persin C. Jadi hanya dua yang dipakai. Oke. Secara umum inilah rumus aturan sinus. Kita lanjut ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut ini ya. Diketahui sudut A 120 derajat, sudut B 30 derajat. Sisi B, C sama dengan 4 cm. Maka tentukanlah panjang sisi-sisinya. Kalau panjang sisi-sisinya berarti ada dua sisi yang belum diketahui. Sisi mana saja? Ada sisi AC ya, dan sisi AB. Oke. Kalau AC berarti itu sama dengan, kalau kita namai ya, ini kan si A ya. Ini si C, ini si B. Berarti kalau AC itu sama dengan sisi B, kemudian AB itu sama dengan sisi C. Mana yang dahulu kita cari? Yang ini ya, karena sudah diketahui sudutnya. Oke, kita jawab. Sarat aturan sinus bisa kita gunakan jika ada satu yang lengkap diketahui. Yang lengkap itu gimana? Bila sudut dan sisinya diketahui. Jadi saya ulangi, aturan sinus bisa kita gunakan jika ada satu yang lengkap. Lengkap itu berarti sudutnya diketahui, sisinya diketahui. Baru bisa kita menggunakan aturan sinus. Oke, langsung saja. Berarti yang kita bandingkan adalah sisi A dan sin A ya. A per sin A, kita bandingkan dengan yang sudah diketahui salah satunya, yaitu sudut B. Berarti pakai sisi B. B per sin B. Paham ya? Kemudian kita masukkan nilainya. Si A nilainya berapa? 4 cm. Berarti 4 per sin A. A sin dari 120 derajat. Sin 120 derajat. Habis ini paham? Paham. B, B itu yang mau kita cari panjang ya. Kemudian sin B, masukkan sudut B-nya itu 30 derajat. Berarti sin 30 derajat. Nah, kita menggunakan ingatan kita dari sudut-sudut istiwewa atau menggunakan sudut berkorelasi ya. Kita pindahkan 4 per berapa sin 120? Dia sama seperti sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Berarti dia setengah akar 3. Kenapa positif? Karena sin 120 terletak di KW2. KW2 sin bernilai positif. Masih ingat ya. Sama dengan B per sin 30. Sin 30 berapa? Setengah. Kemudian kita kalikan silang. B dikali setengah akar 3. Kali silang. Kalau sudah seperti ini kalikan silang saja. Kemudian 4 dikali setengah. Ini tetap B dikali setengah akar 3. Kemudian 4 dibagi 2 hasilnya 2. Dapatlah B. 2 dibagi dengan yang kita pindahkan ini. Setengah akar 3. Berarti dia 2 kita pindahkan ya. Jadi bentuk perkalian. Kalau setengah akar 3 ini. Ini kan berarti akar 3 per 2. Kalau kita balik jadinya 2 per akar 3. Maka si B diperoleh 2 kali 2. 4 per akar 3. Dirasionalkan menjadi 4 per 3 akar 3 cm. Inilah panjang sisi B. Sudah diketahui nilainya sama dengan 4 per 3 akar 3. Sudah satu sisi kita ketahui. Kita tinggal mencari sisi yang lain. Sisi ini. Bu, kalau kita mencari satu sisi berarti minimal harus satu yang diketahui. Sudutnya. Kita harus cari dulu sudutnya ya. Berapakah sudut di sini? Ingat dalam satu segitiga jumlah ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Berarti kita mau mencari sudut C. Kita mau mencari sudut C. Itu berarti besarnya 180 derajat dikurang 120 derajat dikurang 30 derajat. Berapa? Hasilnya adalah 30 derajat. Berarti di sini 30 derajat. Paham ya? Maka kalau dia sudah sama besar sudutnya C dengan B. Sama ya? C dengan B itu sudah sama. Maka otomatis sisinya juga sama. Berarti sisi C itu panjangnya sama dengan 4 per 3 akar 3 cm juga. Kalau tadi misalnya sudutnya tidak sama dengan sudut B. Kita harus menggunakan perbandingan sinus yang tadi. Paham ya? Kita masuk ke soal yang kedua. Sebuah segitiga memiliki panjang AC sama dengan 4 cm. Dan BC sama dengan 4 per 3 akar 3 cm. Jika besar sudut ABC sama dengan 60 derajat. Maka tentukanlah besar sudut BAC. Kita jawab kalau soal cerita ini lebih enak kita pindahkan dalam bentuk gambar ya. Lebih paham kita mengerjakannya. Kita buat gambarnya. Segitiga ABC. Segitiga sembarang. ABC. Nah kita pindahin yang diketahui. Yang diketahui apa? Si AC sama dengan 4 cm. Berarti AC 4. Kemudian apa lagi? BC. BC itu 4 per 3 akar 3. Kemudian apa yang diketahui? Besar sudut ABC. Kalau dia ada tiga huruf maka yang dikatakan sudutnya itu yang di tengah. Si B ya. Maka sudut B yang besarnya 60 derajat. Oke. Yang ditanya apa? Tentukanlah besar sudut BAC. Mana yang di tengah? Si A. Berarti yang ditanya adalah sudut A. Aturan sinus bisa digunakan jika ada satu yang lengkap. Ada? Ada. Si B ya. Sudutnya ada. Sisinya ada. Kita langsung buat perbandingannya. B persin B. Sama dengan A nya sudah diketahui ya sisinya ya. A persin A. Oke. Masukkan nilainya. B itu nilainya 4. Sin B berarti dia sin 60 derajat. Oke. Sama dengan A nya 4 per 3 akar 3. Persin A. Kita gantikan nilainya berarti 4 per sin 60 itu setengah akar 3. Oke. Kemudian sama dengan 4 per 3 akar 3. Persin A. Kali silang ya. Kita kalikan silang seperti biasa. Kita kalikan dengan 4 per 3 akar 3. Oke. Akar 3 kali akar 3. Hasilnya 3. Kita tewaskan dengan 3 yang di sini. Oke. 4 bagi 2 hasilnya 2. Sehingga 4 dikali sin A sama dengan 2. Sin A sama dengan 2 per 4. 2 per 4 itu setengah. Mencari sudut A. Kita sudah mempelajari di kelas 10. Kita pakai arkus ya. Arkus sin dari setengah. Sudut berapa sih yang nilai sinnya setengah? 30 derajat. Benar. Mata besar sudut A. 30 derajat. Mudah kan? Oke. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. Sekian pembelajaran kali ini. See you next video selanjutnya. Tetap semangat. Jangan menyerah dengan matematika. Ingat. Like, comment, and share. SMA Swasta Anijam Medan. A great place for changers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.